Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kali ini saya Samlondem Ini pagi-pagi saya dari rumah menjembatkan ke daerah Lenteng Agung dan Tanjung Barat Di sini saya ingin melihat perkembangan pembangunan flyover yang unik teman-teman Flyover ini memang tidak seperti flyover-flyover yang lain Di mana flyover yang lain ini adalah jalannya lurus untuk menghindari kemacetan dengan jalur yang lurus Tapi flyover ini adalah sebagai putar balik Jadi flyover putar balik Flyover ini ada dua Itu di daerah Lenteng Agung dan daerah Tanjung Barat Flyover tapal kuda ini teman-teman Meski belum diresmikan Tapi sudah dibuka dan bisa digunakan kendaraan umum Seperti yang sudah kita lihat di bawah tadi Sudah bisa dilalui oleh motor maupun mobil Namun kebijakan itu dilakukan sejak uji coba tahap 2 mulai 1 April 2001 Meskipun flyover ini sebenarnya belum diresmikan Oleh Bapak Gubernur Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kalau kita lihat ya teman-teman Mungkin teman-teman bisa menyaksikan ini Kalau dari atas Memang cukup unik Flyover ini berbentuk seperti tapal kuda Sehingga masyarakat ataupun pemerintah DKI Menyebut flyover ini adalah flyover tapal kuda Jakarta Selatan Dimana kalau kita lihat untuk progres pembangunannya sudah lumayan Kalau menurut saya ini sudah untuk lenteng agung ya Untuk flyover lenteng agung ini sudah hampir sudah 90%an lah Sudah 90%an tinggal untuk yang JPO nya Yang di tengah-tengah antara tapal kuda yang dari arah Jakarta Dengan arah dari Depok Nah ini kan ada JPO Jembatan Penyeberangan Orang Nah ini sepertinya belum selesai Jadi masih tahap dibangun Tujuan pembangunan flyover lenteng agung ini Sebenarnya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas teman-teman Jadi kalau pada saat pagi hari Jam berangkat kerja ya Itu macetnya minta ampun Daerah mana Universitas Pancasila Sampai ke pertigaan lenteng agung Hingga putar balik lenteng agung Dari Depok Putar balik ke Depok lagi Itu melintasi rel KRL ini Itu sangat macet sekalian macetnya ampun-ampunan Sehingga pemerintah Kota Jakarta Berinisiasi untuk membangun Putar balik dengan Dengan Bangunan flyover Sehingga tidak memotong jalur lalu lintas kereta api Yang mana juga sangat padat sekali pada saat jam-jam masuk kantor Nah ini juga saya baru tahu dan baru nyadar teman-teman Kalau teman-teman lihat ini di rumah-rumah di samping flyover ini Ya kalau kita lihat ini kan gentengnya dicat yang berwarna-warni dengan bertekstur Bagus ya teman-teman ya Mantap Jadi kalau saya melihat itu kayak mirip Kalau di Malang itu ada kampung namanya kampung 3D Nah saya pikir oh kok mirip kampung 3D Nah itu Kampung 3D itu kampung yang Maaf kampung 3D atau kampung warna-warni Itu rumahnya dicat Warna-warni Indah sekali Bagus sekali Nah begitu pula dengan Di rumah-rumah di pinggir jalanan Lenteng Agung dan Tanjung Barat Kalau kita lihat dari atas Baru kelihatan bahwa atap-atapnya dicat sedemikian rupa Yang membentuk suatu ornamen yang bagus sekali Saya baru tahu ini teman-teman Ya baru tahu pada saat saya menerbangkan tron ini Oh kok ada kok bagus sekali rumah-rumah yang di samping ini Untuk gentengnya dicat yang unik sekali Jalan layang atau flyover Lenteng Agung Ini memiliki panjang 430 meter di sisi barat Dan 450 meter di sisi timur Dengan lebar 6,5 meter ya teman-teman Kedua flyover ini dirancang menarik sekali Dengan mengambil bentuk seperti tapal kuda yang saling membelakangi Untuk total investasi Di Lenteng Agung dengan flyover di Tanjung Barat Itu kalau saya baca-baca Total investasinya sampai mencapai 306,81 miliar Lumayan banyak sekali teman-teman ya Ya duit 306 miliar itu kalau dibelikan cendol Dapat berapa ya Saat ini saya Ada di flyover tapal kuda Di daerah Tanjung Barat Sama dengan flyover tapal kuda yang ada di Lenteng Agung Untuk flyover tapal kuda di Tanjung Barat ini Bagus sekali Kalau yang dari arah sana ini Kita lihat itu adalah Tol Jor ya teman-teman Tol Jor Di arah Haji Kampek Sama Bandara Dan kalau jalan ini lurus ke sana itu Arah ke Depok Sedangkan Arah yang ke sana ini Ini adalah arah ke Jakarta Assalamuala selamat menikmati kalau kita lihat progres pembangunan flyover tapal kuda yang ada di Tanjung Barat ini menurut saya lebih cepat atau lebih duluan selesai ketimbang flyover yang ada di Lanteng Agung ya teman-teman karena dari JPO nya jembatan penyeberangan orang ini sudah jadi sudah finishing sepertinya tetapi masih belum dioperasikan kalau kita lihat dari bawah pada saat drone naik tadi itu kondisi pintu JPO masih ditutup oleh pemerintah atau oleh security saya enggak tahu kenapa tapi PJPO ini masih belum bisa digunakan ya mungkin ada alasan-alasan safety atau alasan-alasan lain sehingga ini belum bisa digunakan tapi enggak apa-apa teman-teman paling enggak untuk kemacetannya ini yang bisa terurai ya dengan dana flyover tapal kuda di Tanjung Barat ini karena sebelum adanya flyover tapal kuda ini ini di bawahnya itu ada putar balik ya ini yang sering menjadi biang kemacetan di daerah Tanjung Barat putar balik dimana harus menunggu kereta yang lewat memang kenapa saya ngambil flyover ini karena flyover ini unik dan viral teman-teman jadi salah satu trending yang ada di Jakarta adalah flyover tapal kuda ini yang viral baik di medsos maupun di berita-berita ya semoga dengan adanya jembatan layang putar atau flyover turnover ini bisa mengurangi kemacetan ya karena dulu di putaran Tanjung Barat ini sekiring kali macet karena harus menunggu kereta api yang lewat amin semoga lancar baik pagi sampai sore baik mungkin itu saja teman-teman review untuk flyover tapal kuda lenteng agung dan Tanjung Barat mungkin teman-teman silakan mampir ke sini merasakan sensasinya jangan lupa subscribe like komen dan share ya jika video ini bermanfaat terima kasih teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selamat menikmati selamat menikmati salam sehat Terima kasih telah menonton!